Anda kembali menyaksikan Bulutina News yang pemirsa proses evakuasi korban keempat bumi di Hotel Roa Roa masih terus dilakukan. Terakhir, 8 orang korban, di mana 2 diantaranya merupakan antit paralah yang berhasil ditemukan oleh tim evakuasi. Tim evakuasi gabungan terus berupaya menemukan sisa korban keempat di Hotel Roa Roa di antara reruntuhan puing. Proses evakuasi ini pun akan terus dilakukan mengingat sejumlah nama masih dinyatakan hilang. Tim evakuasi gabungan ini berhasil menemukan 9 korban, 2 diantaranya merupakan tim paralayang yang berasal salah satunya, yaitu dari warga negara Korea. Di mana nantinya dari warga negara Korea ini akan dilakukan kremasi esok hari di Palu, kemudian abu kremasi nantinya akan diterbangkan menuju ke Bali. Pada saat proses evakuasi tadi yang berlangsung pada sore hari tadi, warga juga menemani proses evakuasi dan pada saat melihat korban tersebut juga sempat histeris. Namun oleh tim sar kemudian jenazah tersebut langsung dilakukan evakuasi dan dimasukkan ke peti. Dari hari ini sendiri sudah ada 9 korban yang ditemukan, namun tim evakuasi gabungan masih akan terus melakukan proses evakuasi. Dikarenakan masih ada nama-nama yang dinyatakan hilang yang berada di reruntuhan Hotel Roa Roa Palu. Di mana hingga saat ini 5 eskavator diterjunkan, namun terdapat kendala jika evakuasi dilakukan hingga malam hari. Karena penerangan yang dilakukan ini hanya penerangan yang seadanya. Di mana proses evakuasi di Hotel Roa Roa yang semula dilakukan di bagian utara, kini sudah berjalan menuju ke bagian selatan untuk dapat menemukan jumlah korban yang masih berada di reruntuhan ini. Dari Palu, Ririno Tafiani, Rizki Solehuddin, AY News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!